ini adalah kapital saja jadi berbeda dengan video yang sebelumnya itu hanya kapital sekarang yang tidak kapital oke caranya kita tarik saja untuk melihat hasil yang dibawahnya dan ya 1 detik selesai selamat datang kembali di channel Excel ID saya gembira kamu masih belajar Excel silahkan duduk dan mari kita belajar Excel oke assalamualaikum hari ini kita coba bikin sebuah formula khusus untuk menampilkan atau mengambil karakter-karakter atau huruf yang tidak kapital jadi misalkan disini saya sudah siapin ini secara acak huruf-huruf yang kapital dan non kapital ini sampel yang sederhana dan untuk menampilkan karakter atau huruf yang tidak kapital berarti disini ada huruf ada K, ada B, ada E kemudian ada O nah ini huruf-huruf yang non kapital yang kapital itu adalah P, P, A kemudian C, V dan seterusnya sampai dengan ini kalau misalkan kalian secara manual ini satu-satu saja ini sudah banyak sekali yang harus kita ambil belum lagi kalian kalau datanya banyak seperti ini ini hanya berapa baris saja ini 23 kalau misalkan ratusan bagaimana sekarang solusi untuk mengatasi hari ini saya sudah bikin function disini kita code ini functionnya yaitu sangat sederhana yaitu mengambil huruf tidak kapital kita cara penggunaannya seperti apa sangat sederhana penggunaannya yaitu dengan menuliskan sama dengan disini kemudian tulis saja huruf gitu kan huruf nah ini sudah muncul semua ya huruf tidak kapital yang akan diambil adalah data yang ada disini B2 kemudian kita enter ini dia ya hasilnya jadi semua karakter atau huruf yang non kapital itu nanti ditampilkan oke kalau kalian mau cek satu persatu ini saya yakin 100% tidak akan salah ya karena disini hanya ada dua yaitu huruf kapital dan kapital walaupun nanti ada jenis huruf angka dan sebagainya karena disini kita gunakan string ya letter jadi hurufnya adalah A sampai Z baik itu kapital dan non kapital ya jadi disini yang ditampilkan hanya non kapital saja ya jadi berbeda dengan video yang sebelumnya itu hanya kapital sekarang yang tidak kapital ya oke caranya kita tarik aja untuk melihat asli yang dibawahnya dan ya satu detik selesai kalau misalnya kalian punya data ratusan ribuan nah mungkin nanti bos kamu tercengang ya wow ini hebat sekali nih dengan secepat ini kalian bisa mengambil data-data yang ingin dibutuhkan gitu ya seperti itu oke saya kira ini video singkat-singkat saja karena kalian suka yang lebih singkat terima kasih semoga video ini menginspirasi kalian semua dan Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih telah menonton